Hai, halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia Lagi-lagi permainannya semakin sengit teman-teman pada turnamen kandidat Saat ini kita akan fokus membahas pertemuan Fidit Santos Gorati menghadapi Iyana Pumni Alci Bagaimana permainannya berlangsung? Mari kita langsung mulai Fidit Putih memulangkan dengan Pion K4, dibalas E5, Kuda KF3 Dan lagi-lagi pertahanan yang cukup favorit dimainkan oleh Iyana Pumni Alci Kuda KF6 Russian Game atau Battle of Defense Kuda menerima sentral D6, biasanya Kuda kembali ke F3 Namun pada kesempatan ini, dimainkan oleh Fidit Kuda mundur ke J4 Dan ini dinamakan dengan Paulson Attack pada Russian Game Kuda menerima Pion Sentral, lalu Menteri Ke2 mengepin Menteri Ke7, Kuda KC3 menawarkan Diterima Kuda mengukul Kuda, Pion menerima tentunya Dan dalam posisi masa lalu, pernah dimainkan Menteri Menerima Menteri Dan ini adalah mainland teman-teman Pada kesempatan ini, Iyana Pumni Alci mempersiapkan Gajah ke G4 Dan ini adalah langkah Nobel T Tentu saja, Fidit merespon dengan Menteri mengukul Menteri Skak Gajah menerima sehingga disini ada tempo pengembangan dari Gajah Benteng ke B1 menguasai filter buka disini juga mengancam Pion B6, lalu D4, membuka juga diagonal Gajah Gajah ke E6 saat ini mengancam atau mengepin Kuda terhadap Pion A2 Sehingga A4, Rokade pengamanan Dan Kuda ke E3 mundur saat ini Juga dengan ide ke depan mendorong juga Pion Gajah ke G5 berlanjut langsung juga lagi-lagi mengapin Kuda C4 fokus rencana Dan disini benteng ke E8 Secara tidak langsung mengancam Raja H4 dimainkan inisiatif tentunya Tempo mengancam Gajah Juga membuka ke depan file H Gajah mundur ke F6 mengancam Pion C3 men support dan C5 teman-teman Memberikan akses juga Yaitu saat ini ke depan Pion dapat melaju Disini Gajah terlebih dahulu dimainkan ke D3 Apa yang terjadi jika saat ini misalkan langsung D5 Masalahnya teman-teman Pion C3 akan tumbang tempo SK Disini Gajah menutup Akan terlebih dahulu Gajah menyelamatkan diri juga Tempo mengancam benteng Apabila tentunya saat ini benteng berpindah Karena Gajah tidak bisa diterima Kuda sedang dipin Benteng berpindah Gajah mengancam benteng Benteng ke D1 Gajah ke C2 jelas Benteng terjebak Dan disini pun hitam unggul kualitas Dan kita kembali teman-teman Di dalam posisi ini terlebih dahulu tentunya Dimainkan Gajah ke D3 Maka Kuda juga langsung ke C6 Apa yang terjadi jika misalkan lagi-lagi Pion menerima Pion Dengan ide pertukaran Gajah menerima Pion Misalkan Masalahnya Gajah ke 4 teman-teman Maka benteng akan tumbang Maka D5 adalah penundaan Pion menerima mengembalikan Pion yang hilang Gajah mundur Membuka benteng mengancam Gajah Gajah mundur Disini Gajah bisa menerima Pion Dengan ide D6 membuka juga diagonal Gajah Tepat waktu Gajah ke C6 disupport oleh Guda Dan tentu inilah sebuah variasi yang bisa terjadi Kita kembali teman-teman Tentunya di dalam pos ini Tidak juga dimakan Pion Melainkan Kuda ke C6 memberikan akses Dan betul saja saat ini D5 Dimainkan oleh Fidit Maka Kuda ke E5 tempu juga mengancam Gajah Gajah disini memukul Pion Mendapatkan Pion H7 tempu skak Pertukaran barulah Pion menerima Gajah Pertukaran Disini juga kita lihat ada forkingan ke depan Sehingga Raja ke E2 Mencegah juga Kuda advance tentunya Ke petak atau daerah kekosan putih Benteng ke D8 berlanjut Mendorong Pion ke depan simplifikasi Dan inisiatif mendorong G4 Maka G6 dimainkan juga dibalas Membuka juga ruang ke depan Bagi Gajah Dan juga tentunya saat ini juga Mencegah Pion melaju Karena akan ditukarkan saja ke depan G5 dimainkan Maka Gajah ke G7 Dan A5 tentunya Lagi-lagi mengorbankan Pion Membuka file B Benteng ke B7 mengepin Sehingga juga mengancam Pion Benteng menutup Pertukaran lagi-lagi terjadi Dan benteng ke D1 Simpel mengancam Pion D6 Gajah ke F8 men-support Pion Dan Kuda ke G4 Lagi-lagi forkingan melakukan skak Benteng terlebih dahulu Menghindar tentunya Menguasai file terbuka Disini ke depan juga Untuk mengancam Pion tentunya Maka saat ini Gajah ke F4 Karena meninggalkan juga tentunya Petak ini teman-teman Disini juga tentunya mengancam Pion Maka benteng ke B2 Terlebih dahulu skak Raja berpindah Dan E5 saat ini Gajah mundur ke E3 Dan Kuda ke B6 Mengancam Pion Disini Kuda melakukan skak Raja ke H8 Dan Raja ke E4 Apa yang wajib dimainkan A4 Untuk promosi ke depan Dan sangat-sangat harus hati-hati Teman-teman Apabila langsung Kuda menerima Pion C4 Masalahnya Raja ke D5 Kuda melakukan skak Raja ke E6 Teman-teman Advance ke depan Untuk mendekat Misal kita lanjutkan A4 Yang akan dimainkan juga Untuk promosi Raja ke F7 Gajah ke G7 Benteng menerima pion Ancaman skakmat ke depan Teman-teman Kita lihat Sehingga wajib tentunya Kuda diterima Pertukaran Ancaman skakmat Di baris ke 8 Tak bisa dicegah Apabila Ngeyel misalkan A3 Maka Raja menerima pion Kita lihat Petak ini Pelarian Raja Sudah dikuasai oleh Putih Sehingga Benteng tentunya Ke H8 Adalah skakmat Oleh sebab itulah Teman-teman Kita kembali Di dalam pois seperti ini Tentunya dimainkan dengan A4 terlebih dahulu Dari Yenep Nyalci Maka Benteng ke A1 Lagi-lagi Raja Advance Bisa Benteng ke B3 Mengancam pion Dan Raja juga Men-support pion Lagi-lagi Pilihan yang bisa Dimainkan oleh Fidit H5 Di dalam poisi ini Yang pertama Apabila pion menerima pion ini Masalahnya disini Kita lihat Raja Advance Dilanjutkan dengan Bantuan Benteng Kedepan ke file H Untuk mengancam Langsung ke Raja Dan juga bagaimana Jika di dalam poisi ini Benteng menerima pion Misalkan Maka pion menerima pion Membuka file H Benteng juga menerima Pion tempos Kakak Raja berpindah Dan Benteng mengambil Ali file H Maka Kuda juga Saat ini teman-teman Untuk membuka Kedepan ruang Bagi Raja Juga forkingan Kedepan pion ke G7 Dan posisi dari putih Pun lebih baik Namun rupanya Dalam poisi ini Fidit langsung memilih Dengan Raja ke D3 Men-support pion Maka A3 saat ini Gajah mundur Lagi-lagi Langsung A5 Memang sangat sulit Untuk dikalkulasi Dalam poisi ini Bahwa Kuda ke A4 Adalah sebuah rekomendasi Memang terlihat juga Mengorbankan pion ini Tetapi dengan ide Kedepan Raja akan mendekat Dan secara Posisional dan secara Komputer Ini tentunya Sebanding Agak tetapi Yang jadi pembeda Ketika dimainkan Dengan A5 Masalahnya disini Gajah menerima pion Dan langkah menarik D5 Dimainkan Dan Raja ke C2 Mengancam Kembali benteng Karena apa Apabila dilihat Sangat dalam Dan kita lihat Waktu juga tentunya Sudah mulai krisis Bagi pemain Disini Kuda menerima Pion Sebuah pilihan Memang terlihat Mengorbankan gajah Mengapa bang Mengorbankan gajah Kuda mengukul kuda Pion menerima Ada C4 Disini kita lihat Melakukan skak Sehingga membuka benteng Juga mengancam Gajah pertukaran Tetapi teman-teman Keunggulan bagi putih Raja ke B5 Bagaimana menghentikan Pion ini Saya misal Diancam Pion ini Masalahnya D6 Dan tak terkejar Teman-teman Untuk promosi Dan juga bagaimana Jika Raja yang mendekat Misalkan Masalahnya Pion Akan melaju Teman-teman Dan bahkan saat ini Dari sini lagi Sehingga tak terhentikan Salah satunya Dari posisi ini Pastinya akan promosi Sangat-sangat menarik Teman-teman Tetapi dengan langkah menarik Yang dimainkan oleh Ianda penyacipan Jangan Pion Raja mengancam benteng Sehingga Pion memukul Pion Men-support juga benteng Kuda baru keempat Benteng ke B5 Dan benteng ke D1 Menguasai file terbuka Gajah ke E7 Maka benteng ke E1 Berlanjut Raja ke G7 Kuda juga saat ini Membuka File benteng Teman-teman Gajah ke D6 Men-support Pion Kuda keempat Lagi-lagi kita akan melihat Bagaimana juga Kesabaran Yang dimainkan oleh Ianda penyacipan Dan juga Vidit saat ini Di sini mengancam Pion Disupport oleh Kuda Raja mulai ikut mendekat Dan di sini juga Pion perlahan promosi Teman-teman Dan waktu juga tentunya Sudah mulai krisis Bagi masing-masing pemain Mereka hanya Memanfaatkan ke depan Dan kita lihat Di dalam posisi ini Akan dihentikan ke depan Pion Sehingga benteng saat ini Bisa berpindah Untuk Leluasa Dan begitu pun saat ini Dihalangi akses Bagi Raja Kuda juga Kesenteran mengancam Di sini juga kembali Mengancam juga Benteng teman-teman Benteng mundur Dan kuda menerima juga Pion saat ini Men-support juga Gajah Dan E4 Lagi-lagi pertukaran terjadi Gajah ke F2 Raja juga mendekat saat ini Menaikan ke depan Di sini Gajah ke G3 Mengancam benteng Kuda juga menerima Pion tempo skak Raja ke A3 Benteng ke B4 Mengancam kuda Dan kita lihat teman-teman Bahwa Fidit Kurang dari 1 menit saat ini Ia hanya mematkan juga Increment Sedangkan Ia masih ada 1,5 menit Dimainkan kuda juga Langsung saat ini teman-teman Untuk melakukan skak Dan ini adalah sebuah kesalahan Maka Coba teman-teman Anda pause budi ini Apa satu-satunya Opsi lanjutan Yang dimainkan oleh Ian Untuk unggul di posisi ini Bagaimana teman-teman Tentunya langkah itu Raja ke D2 Dan kita lihat Di sini kembali Mengancam benteng Dan Pion ke depan Akan promosi Dan juga kita lihat Secari telah langsung juga Mengancam Raja Inilah komplikatifnya Partai ini Benteng ke F1 Masih dilanjutkan G4 saat ini teman-teman Maka berlanjut Benteng melakukan skak Kuda menutup Dan gajah tentunya Ke E5 Dan C3 saat ini Benteng ke F7 Masih dilanjutkan Mengancam gajah Karena seperti ini Apabila dicoba Dengan gajah menerima Pion skak Maka tentu Raja menerima Dengan harapan Mendapatkan kuda Masalahnya benteng juga Melakukan open skak Membuka benteng Mengancam benteng Oleh sebab itulah Teman-teman Dalam posisi ini Benteng ke F7 Maka berlanjut dengan benteng Juga saat ini Open skak Men-support juga gajahnya Raja keempat C2 Satu petang lagi promosi Walaupun memukul kuda Unggul teman-teman Tetapi iya Untuk promosi ke depan Disini melakukan skak Raja ke D3 Kuda ke B2 skak Dan setelah juga Raja keempat Kembali mengancam gajah Disini juga Bahwa Vidit Santos Gurati menyerah Karena setelah gajah Menyelamatkan diri Pion akan bangkit Menjadi montri Sangat-sangat menarik Berikut adalah Standing Dan juga akurasinya Dan kita lihat teman-teman Dari ronde ke-11 Hasilnya Hikaru Nakamura Mengalahkan Pragnananda Iyana Ponyaci Mengalahkan Vidit Ini yang sudah kita bahas Ali Reja Mengalahkan juga Nijat Abasov Sedangkan Gukes Dan Fabiano Karwana Imbang Sehingga Standing Iyana Ponyaci Kembali memimpin Permainan teman-teman Dengan poin 7 Diikuti Gukes Dan juga Hikaru Nakamura 6,5 Fabiano Karwana Pragnananda Vidit Virauja Dan Nijat Abasov Lagi-lagi tuliskan Di kolom komentar Siapa dokumen anda Menjuarai Toraman ini Dengan akurasi Sebagai berikut Ulasan permandar kebutan Menunjukkan bahwa Tingkat akurasi Dari Grandmaster Vidit Santos Gurati 90,8% Dan Iyana Ponyaci 96,2% Dimikin ulasan Satu hari ini Jika suka Please like Comment Dan juga subscribe Terima kasih Sampai jumpa Di video selanjutnya Keep sharing And keep loving Bye-bye Sub indo by broth3rmax